Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Selamat pagi bagi kita semua Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini Dalam rehat Pendungan Hari Antoraya diisi hari Rabu 5 April 2023 Saya berharap kita sempat dalam keadaan baik dan sehat Untuk banyak perkumpulan yang selalu akan kita hadapi Tapi itulah kehidupan kita sebagai manusia Kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini Tapi mari kita menandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita mendoa Bapak dalam surga terima kasih Penyertaanmu senantiasa kami rehatkan dalam hidup kami Tuhan menjaga kami Melindungi kami Menyertaikan Dalam kami beristirahat sepanjang malam Saat ini Tuhan Kami akan memulai Kegiatan kami yang Tuhan Membankan kepada kami masing-masing Sebelumnya kami akan melandasinya Dan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua Tuhan Yang akan belajar firman Berkati hambamu yang terbatas Tuhan Yang akan menyampaikan firman Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara sekalian Pembacaan kita hari ini Dari peratapan pasal 3 Ayat 1 sampai 7 Kitab peratapan pasal 3 Ayat 1 sampai 7 Penghiburan dalam penderitaan Akulah orang yang melihat sengsara Ia menempatkan Ia menempatkan aku dalam gelap Seperti orang yang sudah lama mati Ia menutup segala jalan keluar bagiku Ia mengikat aku dengan rantai yang berat Demikian firman Tuhan Amin Bapak ibu saudara-saudara jemaat Tuhan Peranungan kita hari ini Berjudul Dia menghukum dan membebaskan Dia menghukum dan membebaskan Bapak ibu saudara-saudara Kitab peratapan dalam surat-surat mandatu Disebut batik Isi dari kitab peratapan adalah Ungkapan kepedian hati Meratapi kehancuran Yerusalem Dan baik Allah Sangat wajar jika peristiwa ini diratapi Betapa tidak Kota yang indah dan baik Allah yang sangat megah Telah menjadi reruntuhan yang mengerikan Kejadian ini bukanlah kejadian alam Bahkan akibat reruntuhnya kota dan baik Allah Karena gempa bumi Bila adalah karena murka Allah Atas pemberontakan Israel sendiri Hukuman Allah tidaklah terjadi secara tiba-tiba Sejak awal bangsa itu adalah diingatkan Ditegur Untuk segera berbalik kepada Allah Mereka harus segera bertobat Sebelum penghukuman Allah dinyatakan Namun karena ketegaran hati mereka Sehingga terjadilah peristiwa dasit itu Peristiwa ini merupakan pernyataan Allah Sebagai Allah yang berdaulat Atas kehidupan manusia dan alam semesta Akibat yang harus ditanggung sebagai konsekuensi Pemberontakan mereka sungguh sangat berat Mereka dihalau ke dalam kegelapan Dipukul berulang-ulang sepanjang hari Yang mengibatkan daging dan kulitnya menyusut Bahkan tulang-tulang dipatahkan Mereka dikurung dalam ruangan yang berdinding tembok Yang sangat gelap oleh ikan kubur Dan diikat dengan rantai Yeremia meratapi dan ini Sekaligus berjuang dalam doa dan pengharapan Ia tahu bahwa walaupun Tuhan yang menghukum Karena mukanya atas memperuntukkan Israel Ia pula meyakini Bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni mereka Dan memberi kekuatan untuk menghadapi Pergumulan yang sedang di alam Setialah agar tidak dihukum Bertobatlah agar Tuhan melepaskan Dari pergumulan Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Tuhan menyeritai kami Dalam kami Belajar firmanmu saat ini Tuhan Firmanmu hari ini mengajarkan kami Bahwa Tuhan lah yang akan melepaskan Dan melepaskan kami Dari segala pergumulan yang datang Menimpa hidup kami Tuhan Ajar kami Biar kami kuat dalam Tuhan Teguh dalam iman senantiasa ya Tuhan Saat ini Tuhan Kami membawa pergumulan hidup kami Kedalam tangan kasih Tuhan Kami yang akan memulai kegiatan kami Kami yang akan bekerja Tuhan Memberkati kami semua Kami boleh bekerja setuju dengan kena Tuhan Menjadi terang Dimana Tuhan tempatkan kami Masing-masing Anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mereka Kami silakan dalam tangan kasih Tuhan Berkati mereka dalam Belajaran pendidikan Sehingga boleh memperoleh ilmu Yang boleh mereka pakai Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Kami mendoakan Anak-anak muda kami Tuhan Yang bekerja Bahkan yang mencari pasangan hidup Tunjukkanlah Pimpinlah mereka Agar bisa mendapatkan pasangan hidup Yang terbaik bagi mereka Masing-masing Kami berdoa untuk jemaat Tuhan Yang dalam kelemahan tubuh Engkau boleh sembuhkan Yang berduka Engkau hiburkan Orang-orang tua lanjut usia Yang dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Kuatkan iman percaya mereka Kami berdoa Untuk pendidikan sekeluarga Majelis gereja Guru-guru sekolah minggu kami Pengurus-pengurus OIG ya Tuhan Berkati mereka dalam segala Perkumulan yang mereka hadapi Masing-masing Kami berdoa untuk pemerintah kami Dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan Berkati mereka semua Belum menjadi pemimpin bagi kami Securut dengan Gendak Tuhan Seluruh hidup kami Hari ini Tuhan Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Ampuni semua selalu sekami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian perlindungan kita Pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton